Penjarakan Jokowi, penjarakan Iryana, penjarakan Usman, penjarakan Gibran, penjarakan Kaesang Bahwa Jokowi adalah sumber penyakit dari kerusakan negeri Tapi Bapak Ibu jangan cukup diturunkan, dimaksulkan Itu keenakan, harus dipenjarakan Penjarakan Jokowi, penjarakan Iryana, penjarakan Usman, penjarakan Gibran Penjarakan Kaesang, mereka melanggar Undang-Undang 28.199 Pasal 22, nepotisme Ancamannya minimal 2 tahun, maksimal 12 tahun Jangan enak-enak diturunkan saja, penjarakan saudara-saudara sekalian Dengan cawe-cawe menaikan anaknya sebagai cawapres Dasar Presiden Setan, Gubernur Setan Katanya Indonesia ini negara hukum Tapi hukum di Indonesia ini lemah Masa seorang Presiden, Panglima Tertinggi Dihina, dicacimaki, diserang Kok dibiarkan saja Apakah Presiden harus lapor dulu ke kepolisian, baru ditangani Mana kekuatan hukum kita Orang yang suka bikin gaduh Orang yang suka bikin onar Orang yang suka melawan pemerintahan Kok dibiarkan saja Seharusnya cepat ditangani orang-orang seperti itu Kalau dibiarkan saja Tidak lama lagi Indonesia ini akan ada perang saudara Pegang ngomongan saya Apakah kita sebagai akar rumput ini harus turun ke jalan Untuk menyelamatkan pemimpin kita Harus menyelamatkan negara kita Mana hukum kita Katanya Indonesia ini negara hukum Hukumnya terlalu kuat Kuatnya itu di mana Uang seorang Presiden dihina, dicacimaki, dibiarkan saja kok Nyoba orang-orang seperti itu Kita berantas sampai akar-akarnya Biar Indonesia ini menjadi negara yang makmur dan sentosa Mari kita jaga NKRI bersama Untuk Indonesia maju Dengan cawe-cawe menaikkan anaknya sebagai cawapres Dasar Presiden Setan, Gubernur Setan Lu bocil bisa gak diam Bocil mana tau masalah politik Kita semua sudah tau masalah nenekmu itu Masalah pelawan itu kan Jadi mau-mau apa Lu masih SMP Masih ada masa depan Jidak digital itu keras deh Kamu bisa nantiin besar Jidak bisa dapat kerja Karena omongan kasarmu itu Mas SMP fokus aja belajar Kerjakan PR sekolah Bukan malahan hina Presiden dan Gubernur Gue dulu masih SMP Kagak pernah bahas politik Sukanya malahan main PS sama nonton Pokemon Anak sekusnya mau itu Bagusnya main Barbie Urusan nenekmu itu Biarkanlah ayah dan ibumu yang urus Kamu fokus aja belajar Btw ini bocil makin hari makin menjadi Bikin gue geram pengen mengeluarkan kata-kata mutiara Tapi gue masih ingat Ini masih bocah Jadi gue masih pakai kata-kata halus Semoga bisa sampai ke dia Kami bukan cuma emak-mak tapi seluruh masyarakat Menolak kelangkaan dan kenaikan harga beras Karena ini sangat menyengsarakan masyarakat Kami juga menolak kenaikan harga cabai Makan gak enak gak ada cabai ibu ya Ambar Kami menolak kenaikan harga sembako Karena ini akan berefek untuk kenaikan barang-barang lain Kemudian kami menolak rencana kenaikan harga BBM Dan seluruh kebutuhan rakyat Indonesia Jadi untuk jadi perhatian kepada seluruh rakyat Indonesia Yang tadi sudah kami panggil Tolong hadir Tanggal 5 Maret 2024 Di depan gedung DPR Kita mau ngapain pak? Mau menduduki Menduduki DPR dan MPR Karena jika kita tidak aksi Maka Jokowi dengan suka-suka Dengan suka-suka Karena hukum tajam di bawah tumpul di atas Maka dari itu Kami serukan kepada rakyat Indonesia semuanya Khususnya rakyat paling terbawah Yang merasa dizolimi Serta para ulama-ulama yang dizolimi juga Bersatu untuk menduduki gedung DPR Tanggal 5 Maret 2024 Kita duduki bersama-sama Bersama-sama masyarakat Airmen para tokoh Dan lain-lain Pendukung 01 Memaksa pengen menang Ampun Pengen menang Sabar Bu Padahal Pak Anies sebentar lagi dilantik Itu oleh Abah Aos Jadi Presiden Mahdi Atau Presiden di atas awan Banyak Pak Anies mampu jabatannya Presiden Mahdi Presiden KTP Angin Taber KTP Presiden Apalagi tuh Pak Anies Ntar Terlalu banyak jabatan Bu Pak Anies nih Presiden Imam Mahdi Presiden Angin Tanpa KTP Presiden TikTok Lupa saya Presiden TikTok Bu Udah Tenang Bahagia Ibu ya Presiden TikTok Pak Anies Lupa saya tadi Saya tidak akan pernah gentar Untuk membela kebenaran Untuk membela perubahan Kami merasa dicurangi Saya tetap melawan Saya akan turunkan pasukan-pasukan Bahkan rakyat Indonesia Saya serukan semuanya Harus turun di jalan Kampung KPU 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 Takbir Takbir Teman-teman Dari bentuk pakaian orang-orang yang berdemo semalam Di depan gedung DPR RI Saya bisa tahu siapa mereka Kebanyakan dari mereka adalah Orang-orang dari bekas ormas HTI dan EPI Yang sudah dibubarkan Menurut saya Mereka tidak ada menyuarakan suara rakyat Indonesia Mereka hanya menyuarakan golongan mereka Karena mereka sakit hati ormasnya dibubarkan Karena mereka tidak terima Pahamnya tidak diterima di Indonesia ini Ditambah orang-orang Yang mendukung Ganjar Pranowo Yang tidak terima dengan kemenangan Bapak Prabowo Subianto Semakin mereka banyak Mengeluarkan kata-kata Yang selalu dibungkus dengan dalil-dalil agama Semakin kita bisa paham dan mengerti Bahwa mereka tidak ada memperjuangkan hak rakyat Indonesia Perlu saya sampaikan teman Apa yang pernah saya dengar dari guru ngaji saya Dia berkata seperti ini Dalamnya jubahmu Tingginya sorbanmu Panjangnya jenggotmu Tidak menentukan keimananmu Lebih baik dari mereka yang berpakaian biasa-biasa saja Banyaknya gelar akademisi disematkan di namamu Tingginya pendidikanmu Tidak menentukan kau lebih mengerti Keadaan kami rakyat yang biasa ini Pandainya kau berbicara Pandainya kau mengolah kata Tidak menjamin kau lebih benar Kau lebih paham Daripada kami yang tidak punya pendidikan apa-apa Ingat teman-teman Negeri ini besar bukan karena paham Mbak Tehi Negeri ini bisa merdeka bukan karena Mereka yang mengaku-ngaku cucu Nabi Negeri ini besar Karena memang Pejuang-pejuang kita Memikirkan nasib anak cucunya Kedepannya Mereka keturunan Arab Yaman itu tidak punya andil apa-apa Dalam memperjuangkan bangsa ini Mereka yang mengaku-ngaku Lebih paham tentang hukum dan bernegara Belum tentu ada berbuat apa-apa untuk rakyat negeri ini Mari belajar lebih bijak teman-teman Menurut saya Islam Paham mereka Bukan Islam yang rahmatan lil alamin Islam yang mereka bawa Bukan Islam yang seperti Dipirmankan di dalam Al-Quran Karena Al-Quran jelas mengatakan Menghargai perbedaan Dengan surat Lakum dinukum waliyadin Paham mereka hanya akan membuat perpecahan Kita sesama umat bangsa Mereka tidak bisa menghargai perbedaan Mereka hanya mementingkan diri mereka dan kelompok mereka Kita tidak butuh pemimpin Orang-orang imigran Negeri ini masih banyak putera-putera terbaiknya Yang sanggup Memimpin bangsa kita Mari teman-teman Tetaplah waspada Mari kita jaga Kebersamaan kita dan keberagaman kita Karena Indonesia ini besar Dari perbedaan Karena Indonesia ini besar Dari keberagaman Keberagaman dan perbedaan kita Disatukan dalam Pancasila Itu yang wajib kita junjung tinggi Kalau kita memang betul-betul merasa putera bangsa Kita betul-betul merasa memiliki bangsa ini Harusnya Kita sudah bisa mengerti Apa yang mereka kejar Apa yang mereka inginkan Yang jelas Mereka ingin Indonesia ini terpecah belah Karena itu memang tujuan utama mereka Terima kasih telah menonton!